Hari ini saya bersama dengan Krishna Murti, advokat. Kami sama-sama menjadi tim untuk membela Sakat Atal ya. Perlu diketahui bahwa Bang Krishna ini tidak sebagai advokat atau pengecara pembela Sakat Atal tapi beliau juga sudah jadi kayak orang tua. Orang tua angkat dari Sakat Atal dan beliau punya tanggung jawab juga untuk membangun bagaimana mental sampai masa depan. Karena Bang Krishna sudah sempat menjadikan pekerjaan walaupun belum masuk menunggu masa wajib laporan yang selesai. Bahkan Sakat Atal dan adik kakaknya, Jaka juga akan dikasih pekerjaan. Kemudian banyak simpatisan-simpatisan yang ingin membantu Sakat Atal dan keluarga. Tapi untuk sementara kita tampung dulu. Artinya jangan fokus pada bagaimana menghadirkan PK dan memperjuangkan Sakat Atal untuk menjadi manusia yang bermartabat dan punya status sosial di lingkungan minimal dihormati. Karena selama ini dampak dari dia dituduh pembunuh, banyak orang yang ragu dan takut. Jadi banyak teman-teman dari media kemarin itu saya mau luruskan sedikit. Jadi begini, kejadian waktu malam itu di penpaksa. Kebetulan juga ada butitin. Kalau butitin, saya ingin nampak parahkan bahwa pernyataannya dari si Sakat yang memberatkan itu kan adalah Sudirman. Sudirman sehingga dari pernyataannya Sudirman itu sehingga mengakibatkan Sakat menjadi terpidangan. Lalu ada keinginan daripada tim, kemarin kita hasil diskusi, janjian akan di tempat Sakat bahwa kita berkeinginan pelaporkan Sudirman. Cuman waktu itu butitin, butitin sudah keburu emosi, akhirnya butitin bilang bahwa dia akan mundur kalau kita mau melaporkan Sakat. Akhirnya bersih tegang lah antara butitin dengan pak-pak. Mungkin lebih lanjut pertahun bisa sampai. Ya, jadi kita kan dapat informasi dari pengecara dan dari teman-teman. Ada sikap yang saya nilai tidak etis dari tim lawyer kita adalah ketika kita melaporkan Sudirman karena Sudirman ini membuat keterangan yang tidak benar dan mengikuti beberapa orang diantaranya Liga Akbar dan kita juga menganggap Aib dan Dede juga memberi keterangan yang tidak benar. Karena urayan dalam urayan tentang bagaimana terjadi pembunuhan itu itu kan terungkap jelas, tertangkap jelas di pertimbangan Majelis Hakim. Peran-peran masing-masing termasuk yang DPO-DPO yang dinyatakan big tip itu tidak ada itu ada perannya sehingga membuat klien kami dan lain-lainnya termasuk penjara. Dan dihukum dan anehnya lagi hukumannya semua rata semua, semua hidup semua, tidak ada peran. Biasanya pembunuhan berencana itu tidak rata. Beda seperti narkoba, mulai dari melindar narkoba sampai kuril sampai nyewa rumahnya, hukuman mati semua mungkin. Apalagi yang ada kaitan dengan kegiatan internasional, lintas antar negara. Tapi kalau pembunuhan itu jarang, jarang sekali saham hukumannya. Karena peran yang membunuh, nah kemudian dalam pembuktiannya itu kita lihat kebenaran materialnya itu tidak ada saksi yang melihat atau mendengar atau mengalami langsung dalam peristiwa itu. hanya saksi mahkota dan pengakuan-pengakuan tersangka. Pengakuan-pengakuan tertakwa saja. Di situ walaupun sudah dicabut, tapi makin tetap berdasarkan BAP polisi awalnya. Kemudian jaksanya tidak tidak itu apa? Sempurna P21-nya. Kayaknya asal-asalan saja. Jadi susah untuk mengekspresikan keadilan di situ karena tidak pakai kacamata kuda. Nah setelah kami pelajari, ternyata di pengadilan negeri pengacaranya itu sama dengan tidak mengajukan pledoi. Tidak dipertimbangkan oleh hakim. Pembelaan pengacaranya. Karena salah nomor perkaranya yang diajukan dari Renpo juga. harusnya perkara nomor 16 tentang anak ini perkara 1 dan 5 kalau tidak salah perkara yang betul. Dan tidak ada kaitan dengan pemeriksaan oleh hakim yang bersangkutan. Jadi misalkan ini ditutup 10 tahun memang keman maksimalnya 10 tahun. Jaman orang dewasa cuma 20 tahun maksimalnya cuma 10 tahun. Nah kemudian kondisnya 2 tahun. Nah kemudian misalkan ini mengajukan banding dari semua ketergakwa hanya 3 2 dan 1 kan ada 3 di kulit perkaranya 3 saka sendiri anak. Ternyata terdapat malpraktik dalam tentunya kepengacaraan karena pengacaranya tidak menyiapkan memori banding otomatis ditolak itu. Begitu saja jika sasi dianggap ya seperti itulah. Makanya saya kaget kok pengecaranya saka mau menggabungkan diri menjadi pengecara Sudirman sedangkan satu sisi Sudirman ini menjerat saka satu sisi lagi kita harus mematahkan jeratan-jeratan kesaksian tidak benar dari Sudirman. Walaupun Sudirman itu dia disiksa tidak ada masalah ya tinggal ketika kita membuat laporan tinggal dijelaskan bahwa dia disiksa. Sehingga jelas bahwa itulah yang akan menjadi nopun kita untuk mengelepaskan saka tatal di meladirat mahkamah di tingkat perjalanan kembali nanti. Oleh karena itu bersama tim menyampingkan saya tidak mau menjelaskan penasihat lama tapi yang jelas timnya dia penasihat lopun yang lama itu saya anggap malpraktek saja tidak sesuai dengan praktek-praktek atau penyacaraan artinya sayang lah dia diwajibkan harus menampingi penyacara tapi ternyata proses acaranya itu walaupun ada cacat ketika penulisan awal tapi kan sudah sempat dicabut tapi ketika membuat bedoy dan membuat memori banding itu tidak ada kalau ada salah pun masih bisa dikoreksi tapi ini tidak ada sama sekali kalaupun dia cengkerkasan mengatakan itu barang ada tidak begitu mana buktinya laporkan dong itu petugas pengadilan yang tidak menyertakan memori bandingnya waktu di tingkat pengantinan waktu di PNL kita laporkan itu jadi nopong dong buat kita bahwa ternyata ada penyeludupan ada penyianatan ada kejahatan di situ oleh kepolisian dianggap perintangan penyidikan nah ini juga dikejahatan juga kejahatan untuk sengaja mengurangi bukti-bukti yang menjadi inti pokok daripada peristiwa itu kekualangan perubatan perkara tapi di kesampingan sehingga menjelakakan Saka oleh karena itu Bang Krishna kita sangat pelikis sekali membaca perkisan ini jangan sampai kita teriak-teriak hakim bodoh jaksa bodoh hakim jalim jaksa jalim peristi jalim ternyata mengejar yang bodoh kira-kira seperti itu Bang artinya dari malpraktek pengacaranya Saka sebelum abang-abang ini bisa memberatkan Saka Tata Sembidia Bang Saka itu sudah berat sekali diukum 10 tahun 8 tahun itu berat banget harusnya kan Saka bebas jadi kan sama aja pergi perang harus bawa atau ke sekolah ujian sekolah harus pakai sepatu dia nggak pakai sepatu ya kan kalau misalnya ke masjid nggak boleh pakai sepatu dia pakai sepatu terbalik-balik gitu ya kan betul nggak jadi pengecara jadi ini bisa dia harus tahu bahwa kita lihat dulu apa masalahnya jangan tiba-tiba nyalain polisi segala polisi salah ya tinggal di koreksi kenapa polisi merasa benar karena Jaksa juga nggak terlalu peliti dalam hal merasa berkas tersebut Abang berarti bisa dibilang posisi Saka Tata di sini tuh apa ya banyak yang memberatkan dia gitu selain karena pengacaranya mungkin karena kesaksian-kesaksian yang baru muncul Saka Tata ini cuma pasang badan ini ditonjuk-tonjuk tidak ada nggak pakai sarung tinju yang lawannya nggak pakai sarung tinju nyerang dia sampai bonyok-bonyok ya berarti memang posisinya ini banyak yang memberatkan ya selain pengacaranya ada saksi-saksinya juga kekerasan fisik daripada kelihatan kayak mengajukan banding berarti kalah akhirnya di hukum 8 tahun itu 4 tahun itu lama banget bayangkan orang masa remaja yang harus pacar mengundang kawin tertunda sekarang keluar nggak laku lagi tapi mau kawin sama dia makanya kita berusaha untuk memperjuangkan supaya kembalikan dan tangkap pembunuh sebenarnya kemudian rehabilitasi nama saka saka itu perannya nggak ada disitu bukan bagian dari perencanaan karena di Gagor sudah mencaput keterangan yang dikatakan benar mencaput belum lagi 55 saksinya akan mencaput semua berarti kan terjadi kesalahan menghukum saka tata kalau untuk saksi-saksi yang baru muncul seperti Mel Mel seperti Aeb yang pada akhir memberikan saka tata juga menurut Abang Chris sendiri seperti apa justru kami sekarang lagi mempeliti karena itu dulu dalam berkas acara berkara 15 nggak ada kenapa dia tiba-tiba muncul kita pengen tahu settingan ini apa di belakang si Mel Mel siapa kita sedang mencari dan mempelajari hal ini kita sudah sebar tim juga untuk siapa Mel Mel memperdalam dan kita tidak tahu di ujungnya kemana ini kok tiba-tiba Mel Mel muncul artinya mau keterangan Mel Mel kita akan perdalam kalau bisa nanti kita akan laporkan juga kita jelas-jelas nggak tahu perlu tambahkan lagi berkata berita acara dari kepolisian bahwa pasanya itu cuma 351 dan undang-undang artinya tidak ada 340 tapi kenapa bisa jadi 340 masih terapakan tadi harusnya berjuang jangan sampai jadi perencanaan 340 tapi itu sangat berat sekali itu berkas itu ada dari tahun 2016 ada dari tahun 2016 bahwa polisi itu tidak mencantumkan 340 dia itu 351 dengan undang-undang perlindungan anak itu yang dicantumkan polisi seperti itu berkas tapi polisi 340 mereka mereka kemudian bercak iya kemarin oke bang nah dengan semua ini kesaksian mereka nih sekarang Melber sama Aif sendiri kabarnya menghilang mungkin ada tanggapan saya tanya dulu kenapa Kris Nelly tertarik menangani perkara ini jawab lu kris gimana bang baru masuk ke situ kan jadi gampang itu iya seperti apa bang ya artinya bahwa saya sangat tertarik dengan kasus ini ketika pertama kali kita ada grup yang dipelukur oleh pemerintah grup apa mengelukap bukan grup yang menarik buat kita adalah Saka kenapa ini Saka sampai benar-benar di tahun 18 tahun apa sih peranan Saka kita perdalam namun perdalam ketika kita tanya oh itu kan yang menangkannya butitin kasusnya banyak kekerangan dari butitin dari Saka dan sebagainya cuman kesalinan putusan dari kasasi belum diambil apa masalahnya belum diambil saya kurang jelas baru kemarin kita mengambil kesalinan putusannya itu di pengadilan negeri Cirebon di pengadilan negeri Cirebon untuk mengambil karena 8 tahun itu kita belum tahu sebenarnya apa sih putusan kasasinya perimbangan majelisnya seperti apa bagaimana kita mau peka kalau kita sendiri belum mengambil kesalinan putusan itu tapi alhamdulillah kemarin proses pengambilan itu sangat cepat sekali dan lancar di apa namanya PM Cirebon yang tadinya dijanji sama kita jam 3 untuk mengambil perkas tapi jam 1 kami sudah diurung lainnya cukup cepat sekali artinya ada prosedur hukum yang belum selesai atau masih menggantung gitu ya bang sejak 8 tahun yang lalu atau seperti apa akhirnya kita mau peka mungkin kita mau peka lalu kita kesana kemarin kan kita udah statement bahwa kita mencari bukti kita mencari saksi mencari apa untuk maupun kita tapi sementara salinan putusan sendiri kan belum kita ambil artinya kan kalau kita belum ambil bagaimana kita mau melakukan upaya hukumnya kita kemarin bersama dengan tim sama-sama dengan kapalat bersama tim kita mengambil putusannya itu barulah kita pelajari apa yang terjadi nah tadi diungkapkan perhatian itu kayak sini kan bahwa ini 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 poin-poin yang tadi kita lihat dari putusan kasihnya seperti itu lalu untuk Aib artinya bahwa Aib bukan saksi pakota bahwa dia yang melakukan cerita lebih awal kepada Liana oh dia melihat ada pengejaran ada pelamparan batu terus dengan jarak 100 meter dia lihat sekali pelaku-pelakunya ini dan sebagainya tapi dia gak juga datang di pengadilan dia gak datang gak hadir sudah ada saksi di pengadilan ini ada apa kita lagi apa namanya bahas dengan tip semua saksi ketika dia mencabut dan itu membuatkan sangat kita akan nonton nah dengan perannya Aib sendiri sama Mel-Mel nih Bang ini kan mereka bisa memberatkan jelas-jelas memberatkan sangat-sangat juga gitu mungkin ada rencana untuk melaporkan mereka dan prosedurnya akan seperti apa pasti justru yang tadi kami sampaikan artinya bahwa kami sudah apa sebatin mentelitutim dari mana ini timbul siapa yang setting di belakang ini motifnya apa kok memang bicara itu karena 2016 kita lihat berkas perkaranya kita lihat dari mulai putusan kita lihat dari meredakwaan dari mulai berita acara semua tidak ada memel kenapa yang tak belum muncul justru kita pengen tahu siapa yang membelakangi Memeli di belakang Memeli siapa motifnya apa ini yang kami pelajari tapi kalau ini merugikan siapa kita akan lakukan bang kalau nanti pada akhirnya betul mau melaporkan Melka dan AIB ini atas pengaduan apa bang ini keterangan palsu keterangan palsu dan sebagainya kita lihat aja oke terima kasih apa